Katanya yang usul siapa? DPR kan banyak yang usul siapa nih? RUU itu kan ini usulan dari beberapa anggota DPR ya, yang memang itu dari teman-teman fraksi BDI Perjuangan. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Kali ini pun tak bisa dibantah bahwa Wakil Ketua MPR mengatakan RUU HIP yang usul adalah fraksi BDIP. Umat Islam dan ormas-ormas Islam sepakat satu suara menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila. Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat 12 Juni minggu lalu mengeluarkan maklumat keras dalam menolak RUU HIP di mana dinilai terdapat upaya untuk membangkitkan kembali paham dan juga Partai Komunis Indonesia. Kami pun pantas untuk mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib. Begitu bunyi poin lima maklumat MUI. Setelah penolakan luas dari umat Islam, partai-partai di DPR sekarang saling lempar dan buang badan. Tidak mengaku siapa yang menjadi inisiator dan juga yang mengusulkan RUU HIP di mana telah disetujui pada rapat paripurna DPR dan masuk pada program legislasi nasional pada 12 Mei lalu. Namun, di acara 2 CCTV One beberapa waktu lalu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan RUU HIP yang mengusulkan adalah PDIP. Nah, jadi jelas kan? Di lain pihak, politikus PDIP juga telah menyebutkan bahwa RUU HIP ini sangat melia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat PDIP, Arya Bima, menyebut bahwa rancangan undang-undang HIP sangat melia. Bima beralasan tanpa Pancasila tak akan ada DPR bahkan NKRI. Sejauh yang diketahui, RUU ini sangat melia. Begitu kata Bima dalam rapat paripurna DPR pada hari Kamis 18 Juni. Bima pun juga mengatakan Pancasila bukan hanya ideologi yang statis, melainkan dinamis. Menurutnya, Pancasila juga merupakan jawaban untuk tantangan globalisasi, industri 4.0 dan teknologi, serta harus menjawab kemajuan zaman yang penuh dengan kompleksitas. Inti dari RUU itu niat baik agar Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan dunia, teknologi, peradaban global, dan era ideologi. Itu yang saya kira penting. Begitu ujarnya. Bima juga menilai, jika ada tafsir-tafsir lain terhadap RUU HIP, dia menyebut hal itu merupakan dinamika seperti halnya ketika para pendiri bangsa merumuskan Pancasila, baik pada 1 Juni 1945 maupun 18 Agustus 1945. Menurut Bima, bangsa Indonesia terbiasa berbeda pendapat, sehingga akhirnya mengambil konsensus. Maka dari itu, dia pun mengajak koleganya di DPR untuk terus bernegosiasi terkait RUU HIP itu. Saya kira kita harus membuka mata dan telinga untuk bersama-sama berdinamika, mengambil proses negosiasi dan konsensus. Pemerintah sebelumnya telah meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda, ada juga sejumlah pihak yang mendesak RUU dibatalkan lantaran dinilai tidak orijen untuk dibahas, seperti fraksi PKS DPR, pimpinan pusat Muhammadiyah hingga pengurus besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, pengamat pun juga mengatakan, sejak PDIP berkuasa, aroma PKI pun sangat terasa. Ada aroma PKI, Partai Komunis Indonesia sejak PDIP berkuasa pada tahun 2014 melalui Presiden Jokowi Dodo. Karena itu tak heran, kalau sejak PDIP kembali berkuasa pada tahun 2014, melalui Jokowi, aroma PKI sangat terasa. Begitu kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada Redaksi Suara Nasional pada Rabu 24 Juni. Kata Amir Hamzah, aroma PKI terlihat adanya saat serangan terhadap umat Islam dan julukan kadal gurun atau kadrun oleh pendukung penguasa terhadap umat Islam yang berseberangan dengan pemerintah. Julukan kadrun dulu digunakan oleh tokoh-tokoh PKI untuk menjuluki orang Arab yang ada di Indonesia. Selain itu, ia juga meminta aparat polisi menundak partai politik di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Amir Hamzah mencurigai terbitnya rancangan undang-undang HIP tidak bisa dilepaskan adanya kerjasama dari partai politik di Indonesia dengan Partai Komunis Cina. Terbitnya ROHIP pada Mei 2020 lalu bisa jadi merupakan satu rangkaian panjang untuk membuka jalan kembangkitan komunisme di Indonesia dan ini tak boleh ditolerir. Begitu jelas Amir Hamzah. Selain itu, Fuad Bawazir juga mengatakan kejadian saat ini pun mirip sebelum peristiwa G30 SPKI. Saat ini pola tahun 1965 sedang dimainkan seperti adanya agitasi dan propaganda sehingga munculkan hiruk pikuk tidak menentu. Demikian dikatakan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazir dalam sebuah artikel berjudul Ingat Tahun-Tahun, Vivera Pericoloso. Menurut Fuad, saat ini tentu tidak mudah menunjuk hidung aktor yang menunjukkan agitasi dan propaganda. Sebab, dulu masih ada PKI dan organisasi-organisasi underbownya, tapi kini semua tanpa bentuk sehingga biasa disebut OTB, organisasi tanpa bentuk. Kata Fuad, saat ini akta pemainnya tidak selalu nampak. Yang dimainkan bisa jadi tidak sadar dan lebih celaka lagi kelompok yang bodoh yang hanya ikut-ikutan bermain. Kini, provokasi terus dilancarkan dengan berbagai cara, bahkan menggunakan buzzer berbayar dan juga medson. Kini pun, tiba-tiba melihat baliho besar Presiden Soekarno pemimpin besar revolusi di jalan protokol. Baliho PBR ini bisa memancing baliho lain seperti Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Nasional, Presiden B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia, Presiden S.B., Bapak Demokrasi, dan lain-lain. Tentu kita berharap agar pancingan baliho PBR itu tidak berhasil. Kata Fuad, muncul lagi provokasi lain yaitu usulan masa jabatan Presiden diubah menjadi 8 tahun. Tentulah gagasan ini meningkatkan suhu politik. Sekali lagi, bukan untuk mengusut siapa aktor atau provokator ataupun agitator, tapi sudah dapat diduga kegiatan yang tidak produktif ini akan terus berlanjut, sehingga pemerintah menjadi semakin sulit untuk mengatasi masalah ekonomi. Meskipun yang paling diprovokasi umat Islam, tapi yang jadi paling diuntungkan dari provokasi ini justru umat Islam. Lihat bagaimana sikap umat Islam yang bulat bersatu untuk menghadapi RUHIP, baik MUI, NU, Muhammadiyah, HMI, IJMI, FPI, dan lain-lain. Mereka pun solid untuk menolak Pancisila yang sedang diobok-obok. Dan kejadian sekarang mirip-mirip dengan suasana sebelum peristiwa G30 SPKI ini. Bertempatan pulau dengan pemerintah pusat yang sedang mempunyai hubungan mesra dengan pemerintah Cina. Begitu pungkasnya. Di tuding jadi dalang RUHIP, tagar tangkap mega bubarkan PDIP pun menggema. Presiden Jokowi Dodo berulang tahun ke-59, tepat pada hari minggu ini 21 Juni. Di hari ulang tahun Jokowi, media sosial pun diramaikan dengan kemunculan tagar tangkap mega bubarkan PDIP. Dari hasil penelusuran hingga minggu siang, tagar tersebut menuduki posisi teratas sebagai tagar yang paling banyak dibicarakan di lini masa Twitter. Sedikitnya ada lebih dari 21 ribu cuitan menggunakan tagar tersebut. Sejumlah warganet yang menyirukan tagar itu memprotes adanya RUU, haluan ideologi Pancasila. Publik menuding ketum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah sebagai dalang dibalik munculnya RUHIP. Dalam RUHIP, salah satu kausul yang menjadi sorotan adalah konsep Trisila dan Ekasila, serta verasa tetuhanan yang berkebudayaan. Konsep dan verasa tersebut langsung menjadi kontroversi dan mendapatkan tantangan geras dari publik, hingga sejumlah ormas. Merujuk pada laman resmi DPR, RUHIP sudah dibahas sebanyak tujuh kali dan tinggal menunggu persetujuan Jokowi untuk pembahasan selanjutnya. Publik pun juga beramai-ramai menolak RUHIP untuk disahkan. Bahkan mereka mendesak agar dalang dibalik, usulan RUHIP bisa ditangkap. Kami menolak RUHIP. Ujar akun ad anonymous, good. Ingat umur, ingat perjuangan ayah anda dan para pendiri bangsa. Pancasila berasaskan ketuhanan yang maha asa. Jangan ganggu ideologi bangsa. Begitu kata akun ad indomiher1. Menurut saya megawatilah biang teroknya. Maka tangkap mega bubarkan PDIP hidup mulia atau mati syahid. Ujar akun ad jalirajali16. Banyak sekali dari netizen yang mengaikan mega serta PDIP sebagai sosok dan juga dalang dibalik munculnya. Rencangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUHIP. Publik juga menganggap mega merupakan aktor intelektual dibalik RUU yang menuai banyak sekali pro-kontra ini. Dalam RUHIP, salah satu klausai yang menjadi sorotan adalah konsep trisila sehingga mendapatkan banyak sekali kontroversi. Juga mendapatkan tangan keras dari publik. Dimana konsep trisila dan ekasila mengatakan frasa ketuhanan yang berkebudayaan. Sementara itu berdasarkan dari pantauan di sosial media banyak netizen yang sangat meyangkan sikap PDIP serta Megawati Soekarno Putri atas munculnya RUHIP ini. Sementara itu, sekian PDIP, Hastatus Tianto dalam keterangan tertulis pada hari Senin 15 Juni yang lalu menegaskan partai yang mengatakan setuju ekasila dihapus dan komunisme dilarang di RUHIP. Terhadap materi muatanya yang mendapat di dalam pasal 7 RUHIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai trisila yang kristalisasinya dalam ekasila. PDI perjuangan setuju untuk dihapus. Selain itu, Ketua DPPPDIP, Ahmad Basaro juga menegaskan RUHIP merupakan usuhan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Susatio. Munculnya kekasan sebuah hapa yang hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memberi penekanan pada penggunaan ideologi Pancasila. Begitu kata Basaro di Indonesia Lawyers Club pada hari semasa yang lalu. Terima kasih telah menonton!